Halo selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya John Lea Temurubun di JLT Family Channel Malam hari ini saya akan buat satu tutorial bagaimana caranya merawat gitar akustik listrik Di hadapan saya ada dua buah gitar akustik listrik Yang pertama adalah Yamaha APX 500EI Nah teman-teman kalau perhatikan ini sudah sangat berdebu kalau kameranya mendekat di sini Debunya sudah banyak Kemudian di necknya juga debunya sudah banyak sekali Dan talinya ini saya sudah pasang kurang lebih setengah tahun yang lalu Sehingga sudah mulai tidak enak di tangannya Jadi nanti kita akan bersihkan Dan gitar yang kedua Gitar saya yang kedua adalah chord Chord tipenya adalah CE-C1OP Mungkin agak samar, tidak begitu terlihat jelas Nah dua gitar ini sama-sama sudah berdebu ya Kalau teman-teman perhatikan dengan detail ini juga sudah berdebu Kripnya dan bagian necknya juga Dan cara merawat atau membersihkannya seperti apa Nah teman-teman Bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah cairan ini Strings fulls Ini untuk membersihkan alat musik apa saja yang teman-teman punya Bersihkannya pakai ini ya Jangan pakai minyak tanah, oli, minyak goreng Atau apapun namanya Harus pakai cairan khusus ini teman-teman Lalu pakai tisu Tisu yang biasa seperti ini Tinggal dilipat saja seperti ini teman-teman Dilipat seperti ini Nah kemudian cara membersihkannya seperti ini teman-teman Kita buka botolnya Nah lalu Kita teteskan Kita teteskan Nah dan secukupnya ya Lalu Kita Mulai dengan bagian yang tidak terlalu Berdebu ya Ini Kita sapu-sapu seperti ini teman-teman Kita sapu-sapu Seperti ini Sisi Belakang juga sana Belakang juga sana Nah Kita masuk ya Setelah-setelah seperti ini teman-teman Biasanya ini yang paling lawan Seperti-seperti juga Nah setelah itu Kita masuk ya Setelah seperti ini teman-teman Setelah seperti ini Caranya adalah Caranya adalah Nah tisu ini Kita lipat seperti ini Lalu Seperti ini teman-teman Cara membersihkannya Nah seperti ini Seperti ini Sudah cukup kotor Kita singkirkan disini Lalu Yang ini kita Teteskan lagi Kurang lebih Setelah 78 tetes Lalu kita arahkan ke Arah grip Teman-teman Grip ini Arah grip Kita arahkan ke sini Sambil kita tekan Sambil kita tekan Seperti ini Seperti ini teman-teman Kita bisa lakukan Berulang-ulang Kita lakukan Berulang-ulang Teman-teman Sekarang kita bersihkan Bagian Neck ya Teman-teman Lihat Bergebu ya Kotor ya Kita bersihkan Seperti Seperti ini Kita bersihkan Sampai Kelah-kelah Baunya wangi ya Teman-teman Ini kalau seluruh bodinya Sudah kita Lap Kita bersihkan Seluruh bodinya Atau seluruh bagian Sudah kita bersihkan Sekarang kita Coba untuk memberi Polumas tadi Sedikit 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 di Talinya teman-teman Di talinya Di senarnya Caranya begini Teman-teman Kita seluruhkan Seperti ini Lalu kita tarik Seperti ini Kita lakukan Seperti ini Sampai dia Besih Kalau teman-teman Perhatikan Disini ada sedikit Karatan Ini di tali Yang kelima Kita coba Lakukan proses Pengusiannya Sama seperti tadi Seperti ini Teman-teman Kita coba Besihkan Kita coba Teteskan Sedikit Sampai talinya Bersih Terutama Ini Karena Talinya Senarnya Bukan Bukan String Seperti ini Kan String Ya Teman-teman Kalau ini Kan Bukan String Tapi Nilon Nilon Itu Berarti Tali Satu Dan Dua Tali Satu Dua 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 Sudah mengkilat ya. Ini balian. Ini dia harus kita lap. Serta headnya ya teman-teman. Kalau sudah kita lap semua seperti ini. Pastikan tidak ada tubuh yang menempel lagi. Dan ini sudah selesai teman-teman. Sudah game strong. Kita letakkan di sini. Sekarang kita lakukan proses yang sama kayak. Yamaha EPX 500 ii ya. Ini karena debunya terlalu banyak. Teman-teman boleh lihat kamera ada di dekatan. Nah kita bersihkan dulu sedikit. Supaya pada saat kita memberi cairan. Langsung bagus. Ini debunya cukup. Cukup banyak ini teman-teman. Kita bisa. Isinya kita selihkan. gosok begini dan khawatir karena dia tidak akan lecet nah tisu ini lembut teman-teman nah kita lihat bagian ini juga debunya cukup banyak ya ini debunya cukup banyak teman-teman kita sapu dulu debunya nah ini juga debunya banyak kita sapu terlebih dahulu karena ini debunya lebih banyak dibandingkan dengan bitersa yang kort tadi ya kita sapu debunya dulu kita sapu dulu nanti sebentar kita pakai kita pakai cairan ya teman-teman cairan teman-teman bersih yang tadi kita gunakan ya sekarang kita pakai cairan teman-teman kita oleskan lagi teteskan ya teteskan lagi seperti tadi kurang lebih sepuluh tetesnya lalu kita lap permukaan kitarunya teman-teman kita lap selamat menikmati ini gitar saya ini sudah berumur kurang lebih 10 tahun teman-teman masih bagus ya saya sudah sering pakai untuk manggung semua ini akustik yang kita ini teman-teman kalau dirasa sudah ganti tisu nya sudah kotor kita bisa ganti tisu yang baru untuk tahap finishing nya teman-teman lalu kita bersihkan tali nya teman-teman kita gosok-gosok seperti ini teman-teman sehingga tali nya bersih dan juga karena ini tali string sehingga memang harus sering dibersihkan teman-teman karena dia lebih mudah keratan kalau tali 1-6 nya itu semuanya kawat ya itu bedanya gitar string dengan gitar nilon kalau ini tadi nilon ya kalau ini kan gitar string ya string jadi semuanya itu kawat teman-teman oke satu lembar lagi satu lembar lagi terakhir teman-teman kita bersihkan hai 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 Oke, teman-teman, sekiranya sudah bersih, seperti ini sudah kincrol, sudah kincrol, seperti ini, maka gitarnya sudah siap untuk kita nainkan lagi, teman-teman. Kalau gitarnya sudah kincrol, seperti ini, kita nainkan, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video tutorial cara perawatan gitar akustik listrik kali ini, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.